Saya yakin dan percaya bahwa ini mungkin insya Allah akan berkembang positif. Dan apakah memang sebelum berkonsultasi dulu ke koalisi Pak Palok kita mau menghubungi sektor dan itu? Enggak hal yang baik, enggak perlu pakai konsultasi lagi, jalan saja. Sebagaimana kami juga datang, enggak perlu konsultasi kemana-mana. Kita datang ke senior kita, Bang Surya. Kita juga nanti akan datang ke beberapa partai yang lain, insya Allah. Ini kan sempat disebutkan juga bahwa ada pihak yang tidak ingin koalisi perubahan ini terbentuk. Salah satunya sudah mulai menarik-menarik, waktu itu juga PKS katanya ditarik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan begitu. Nah ini indikasinya masih terus ada seperti itu? Wajar, dalam konsultasi politik itu hal yang wajar kalau saling menarik. Semua ingin bikin kekuatan maksimum. Nah buat kami ya apa adanya saja sudah. Pokoknya kita tetap punya garis sikap yang sudah seperti diputuskan di internal kita. Ini tetap deadline-nya sebelum Ramadan harus sudah ditentuk sekternya atau gimana? Iya, kita lihat saja nanti. Waktu itu tergantung situasi perkembangan. Oke, yuk makasih. Pak tadi juga membicarakan sedikit soal ini enggak sih Pak? Kapan pendeklarasian dan juga sektor ini kapan? Enggak ada, enggak ada perbicaraan itu. Kita ngobrol selaturahmi, relax saja. Tidak ada omor-omor. Janji yang diungkit sama Partai Gerindra itu gimana Pak? Enggak ada, enggak ada obrolan-obrolan itu. Kita enggak ngerti juga itu. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.